Halo Yoters, senang berjumpa kembali dengan jiwa-jiwa muda yang siap untuk sukses di usia muda. Welcome di Udah Tahu Belum? Tepatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalian pasti pernah mendengar kisah para figur yang sukses dan berpengaruh kan? Pasti terbesit di benak kalian untuk mengikuti jejak mereka. Tapi tahukah kalian kalau para tokoh tersebut berhasil mewujudkan impiannya berkat hal-hal yang telah dilakukan sejak usia muda secara konsisten. Tepatnya sejak umur 20-an. Umur 20-an merupakan masa yang paling seru, menyenangkan, sekaligus menantang dalam hidup. Pada masa inilah, Yoters akan memulai perjalanan hidup yang seru bak rollercoaster. Dan mengambil banyak keputusan yang akan mengubah hidup kamu ke depannya. Agar arah hidup kamu berjalan seperti yang kamu inginkan, yaitu sukses, bahagia, dan bermanfaat, Yang Lantop telah merangkum 10 hal penting yang harus dilakukan sebelum umur 30 tahun. Langsung aja kita bahas dan tonton videonya sampai habis. Temukan passion kamu Umur 20-an adalah saat yang paling tepat bagi kamu untuk menemukan passion kamu. Hal ini bisa dimulai dengan bertanya kepada diri sendiri apa yang kamu sukai. Apakah kamu suka videografi? Atau berbicara di depan banyak orang? Atau berjualan? Lalu cobalah untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai itu. Saat kamu merasa termotivasi, bersemangat, dan suka mengerjakannya, meski tanpa dibayar, secara konsisten, maka itulah passion kamu. Dari sini kamu akan menemukan purpose dan bisa mengejar impian, Yoters. Berani keluar comfort zone Saat kamu masih muda dan belum berkeluarga adalah saat yang paling tepat untuk mencoba banyak hal baru di luar comfort zone. Berani mendorong diri sendiri untuk mencoba hal-hal baru yang tadinya membuat kamu takut, meski hanya ngebayangin aja ternyata sangat bermanfaat untuk hari esok loh, Yoters. Kamu akan mendapatkan banyak pengalaman berharga, insight, keuntungan finansial, serta membantumu tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik. Cobalah merantau, tinggal jauh dari keluarga, mencoba jenis pekerjaan baru, meniti karir di bidang lain, pelajari skill baru, atau mulai berbisnis. Jangan takut untuk ambil resiko dan menangkap kesempatan untuk maju. Membangun koneksi Networking yang kuat menjadi salah satu sukses dalam berkarir dan berbisnis. Seperti kata pepatah, kalau kamu ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau kamu ingin berjalan jauh, jalanlah bersama. Selagi masih sangat muda, Yoters mesti mulai menjalin pertemanan sebanyak-banyaknya. Mulai dari teman sekantor, kenalan, teman sekolah, dan kuliah, rekan seprofesi, dan lainnya. Hubungan pertemanan yang baik akan membantumu dalam meraih kesuksesan. Belajar mengelola uang Di umur 20-an, kamu akan merasakan nikmatnya menghasilkan uang dari hasil keringat sendiri. Kamu pun bebas menggunakan uang kamu, baik untuk shopping, self-reward, berinvestasi, beliin kado pacar, atau untuk kuliah S2. Tapi satu hal yang Yoters perlu pelajari di umur 20-an adalah money management. Sebuah skill yang krusial bagi kesuksesan hidup, tapi sayangnya sering dilupakan oleh anak muda. Maka dari itu, segera mulai belajar cara mengelola uang. Set financial goals kamu, buat budget bulanan, kontrol pengeluaran kamu, serta hindari hutang. Setelah itu, jadikan habit dan jalanilah secara konsisten. Kalau kamu berhasil menguasai skills money management selagi muda, skills ini akan membantu Yoters di masa kini dan masa depan. Membangun Gaya Hidup Sehat Yoters gak bakal nyesel telah memilih gaya hidup sehat sejak umur 20-an. Bahkan diri kamu di masa depan akan berterima kasih atas keputusan brilian di umur 20-an ini. Memiliki diet yang sehat serta berolahraga secara teratur adalah fondasi badan dan pikiran yang sehat. Yoters gak cuma akan memiliki bentuk badan yang proporsional dan enak dipandang, tapi juga terhindar dari berbagai penyakit yang bisa meranggut jiwa dan bikin kantong bolong. Sebuah studi menyebutkan bahwa mereka yang terbiasa berolahraga memiliki pandangan hidup yang lebih positif dan lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan yang positif. Karenanya, mereka memiliki kehidupan sosial yang positif dan berprestasi. Gaya hidup sehat juga membantu untuk mencegah depresi dan kecemasan. Belajar Bahasa Asing Belajar bahasa baru bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Menurut penelitian dari Boston, Amerika Serikat, umur ideal anak untuk belajar bahasa asing adalah saat umur 10 tahun. Itu kenapa ketika sudah dewasa akan lebih sulit mempelajari bahasa asing dibandingkan anak-anak. So, sebelum umur 30, ada baiknya kita sudah menguasai satu bahasa asing. Bahasa Inggris sudah pasti wajib dikuasai. Selain itu, ada baiknya yoters mempelajari bahasa asing yang lainnya yang bermanfaat untuk perkembangan karir, bisnis maupun pendidikan kamu. Seperti bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, dan bahasa Perancis. Travelling Sebanyak-banyaknya Nikmati masa muda kamu dengan travelling ke berbagai destinasi seru di dalam dan luar negeri. Tak cuma untuk menciptakan memori indah, travelling akan membuatmu grow as a person. Kamu akan menjadi lebih open-minded, berwawasan luas, berani, terbiasa mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, hingga melatih diri kamu untuk lebih mandiri. Beranikan diri juga untuk travelling sendirian atau solo travelling sesekali. Kamu akan lebih mengenal diri kamu sendiri. Banyak Membaca Gak ada yang lebih produktif daripada meluangkan waktu untuk membaca. Baca apapun yang bisa kamu baca, mulai dari berita terkini, non-fiksi, fiksi, autobiografi, buku pengembangan diri, dan apa saja. Semakin banyak yang kamu baca, semakin banyak yang kamu peroleh. Yoters bisa membaca paper book, e-book, audible, hingga podcast. Investasi Skills Mumpung masih muda dan memiliki banyak waktu serta energi, manfaatkan waktu kamu untuk mempelajari skills sebanyak-banyaknya. Apalagi di zaman sekarang sangat mudah untuk mempelajari skills baru dari internet. Bahkan banyak juga yang bisa dipelajari tanpa biaya, kamu bisa memulai skills yang kamu perlu kuasai. Kamu bisa mulai memilah skills apa yang kamu perlu kuasai agar sukses berkarir atau berbisnis. Beberapa skills yang wajib kamu kuasai karena manfaat sepanjang hidup adalah disiplin diri, kemampuan memotivasi diri, kecerdasan emosional, kemampuan mengontrol emosi, serta sales and marketing. Hindari bergaul dengan orang-orang negatif dan toksik Yoters, pernah denger kan kutipan you are the average of the five people you spend the most time with? Maksudnya adalah, lima orang yang kamu paling sering habiskan waktu bersama itu akan membentuk diri kamu di masa yang akan datang. Jadi, kalau Yoters selalu dikelilingi teman-teman yang negatif dan malas, maka kamu pun akan jauh dari sukses. Makanya, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang sepemikiran, positif, suportif, dan kalau bisa lebih sukses agar kamu bisa menyerap ilmu dan pengalamannya. Nah, itu dia Yoters 10 hal penting yang harus dilakukan sebelum umur 30. Nah, kamu udah lakuin nomor berapa aja nih? Tulis di kolom komentar ya dengan hashtag sebelum 30 tahun. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, karena setelah ini Yontop akan ada video inspiratif lainnya. I'll see you on top. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax